assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya baru selesai membuat cara mengatur besar resistor pada transistor contoh disini untuk mengaktifkan motor ke perhitungannya di akhir video akan saya berikan teorinya kita coba saja saya akan menggunakan tegangan 12 volt ini negatif Hai dan ini positif Hai kalian perhatikan akan saya rubah kecepatannya Hai jadi dengan merubah besarnya resistor pada basis kecepatan ini akan berkurang motornya hai 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 saya kurangi hai 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 mantap ini bisa digunakan untuk apa saja yang pasti ini sudah hanya untuk tegangan DC karena menggunakan transistor Hai Oke bagaimana rangkaian dan caranya Hai ada permintaan yang seperti kalian lihat ini permintaannya sering sekali jadi saya buat saja cara menentukan resistor pada transistor Sorry maksud saya menentukan resistor basis pada suatu transistor jadi fungsinya transistor disini yang akan saya menentukan BC547 ini BD139 jadi transistor berfungsi sebagai penguat Oke kita lihat dahulu tipenya yang akan saya coba terbaca BC547 Hai BC547 Hai kemudian satu lagi BD139 Oke yang utama untuk menentukan besarnya resistor basis pada transistor spesifikasi yang utama spesifikasi yang utama yaitu menentukan besarnya HFE kalian bisa lihat di data sheet seperti ini ini data sheet BC547 NPN dengan HFE disini yang B sekitar 200-450 sedangkan untuk BD139 Hai sedangkan untuk BD139 NPN HFE nya sekitar 250 Hai Oke kita lihat hasil pengukurannya Hai Oke akan saya perlihatkan spesifikasi yang paling penting untuk penguat dalam transistor yaitu HFE dengan menggunakan meter ini kalian tel di mode HFE Oke ini BC547 terlihat HFE nya 482 artinya penguatannya bisa sebanyak 482 Oke kita coba yang BD139 kalian lihat 314 ini kedua transistor ini sebetulnya hampir sama tapi karena ini lebih besar BD139 jadi ini isinya bisa 1,5 Ampere seperti data sheet ini kalau nggak salah maksimum 100 mili Ampere akan coba menggunakan BD139 312 saya gambar dahulu oke saya gambar yang paling dasar ini transistornya misalkan kita menggunakan NPN biasanya ini ground kemudian ini beban ini bebannya saya buat lampu saja kemudian resistor ini R ini VCC Oke dalam rangkai ada dua yang kita harus pikirkan jadi untuk mengaktifkan beban ini ini tergantung dari kita desain misal kita ingin membuat sorry misal beban relay misal bebannya kita pasang relay anggap relay 12 volt besar arus relay 12 volt sebesar 40 mili Ampere jadi untuk mengaktifkan relay ada dua cara yaitu kalian menggunakan VCC nya 12 volt atau bisa kita menggunakan VCC lebih besar dari 12 volt dan agar relay tidak rusak maka besar IC Hai besar IC rumus standarnya besar HFE transistor dikali IB jadi agar tidak rusak relaynya dan aman kalian atur besar IC maksimum di 40 mili Ampere misalkan tadi bila kita ingin menggunakan BD139 jadi contoh nanti akan saya buat pad dengan transistor BD139 jadi kalian tulis saja 40 mili Ampere sama dengan HFE nya tadi 300 dikali IB jadi IB sama dengan 40 mili Ampere dibagi 300 ini didapat sekitar 0,13 mili Ampere atau 133 mikro Ampere jadi kalian tentukan besar nilai R nya bila menggunakan tegangan 12 volt relay 12 volt maka besar R nya IB sudah dapat besar R nya kita hitung R sama dengan R sama dengan tegangannya 12 volt dibagi 133 mikro Ampere ini didapat sekitar 90 Kilo Ohm jadi kalian pasang R nya sebesar 90 Kilo Ohm ini hanya contoh saja mengaktifkan relay tapi bila tegangannya pas di 12 kalian bebas menggunakan R berapa saja karena relay nya ini sudah tegangannya 12 maka arusnya tidak akan melebihi 40 mili Ampere jadi perhitungan besar R disini bila kalian menggunakan tegangan lebih dari 12 volt mudah-mudahan kalian paham oke akan lebih mudah kita praktek saja saya menggunakan board saja akan kita tentukan ini BD 139 ini pin-pin nya ini kalau nggak salah EBC bisa kalian lihat sorry ini pin-pinnya ECB seperti kalian lihat emitter kolektor basis oke kadang di dalam praktek maupun teori sedikit berbeda jadi kita harus praktek dulu akan saya praktek seperti ini ini harus IB kemudian ini harus IC saya akan menggunakan LED saja kemudian nanti kita akan saya akan menggunakan R 10 Kilo Ohm R basisnya kita ukur nanti IB nya dapat IC nya berapa IB sama dengan berapa IC sama dengan berapa nanti didapat HFE oke kita coba saja kita praktek oke sudah saya persiapkan R nya sorry ini R nya 100 Kilo bukan 10 Kilo jadi R yang saya gunakan 100 Kilo kita lihat IB nya akan saya ukur jadi kita mengatur saja besar IB nya nanti kita atur regulator VCC nya oke oke saya ukur dahulu oke saya ukur dahulu agar kecil ini saya atur di dalam mode mikro arus IB ini yang akan saya ukur IB nya ini arus IB di VCC kemudian ini untuk kelet nya dari kolektor oke saya beri catu ini negatif ini ini positif oke akan saya atur besar arus IB nya ini 20 mikro kalian lihat di mode mikro ampere saya naikkan tegangan sedikit jadi kita tidak peduli dengan besara tegangan kita hanya melihat besarnya arus di basis atau IB saya naikkan tegangan sedikit dianggap saja ini 20 mikro ampere arus IB nya kemudian kita lihat berapa arus IC yang dilet saya lepas kemudian saya ukur arus IC nya ini yang dilet satu lagi oke sudah mengukur arus IC kemudian catunya ini ke positif IB nya oke saya beli positif kalian lihat mode meternya saya ubah di dalam satuan mili oke saya pasang kalian lihat besar arus nya 5 mili ampere jadi kita sudah bisa menentukan ini arus IC 5 mili ampere oke setelah dalam percobaan kita tulis dahulu hasilnya ini kita matikan dahulu oke dalam percobaan tadi kita membuat arus IB 20 mikro ampere arus IC didapat sekitar 5 mili ampere isinya 5 mili ampere di bagi 20 mikro ampere kita hitung dahulu didapat sekitar 250 didapat sekitar 250 kali jadi transistor BD139 ini mempunyai penguatan secara praktek 250 kali dalam praktek ini akan saya mencoba seperti ini transistor BD139 dengan air basis air untuk mengatasi arus berlebih kemudian untuk mengatur speed pada motor ini motor 12 volt saya tambah dioda 1N4148 Oke kalian lihat motor yang saya gunakan dalam percobaan tadi HFE nya didapat sekitar 250 berdasarkan percobaan kemudian ini sudah saya coba pada tegangan 12 volt putaran terendah isinya putaran terendah ini didapat sekitar 50 miliampere dan maksimum 80 miliampere untuk menentukan air dan air potensiometer kita tentukan saja jadi ini untuk menentukan ini besar IC kemudian kita cari ide untuk yang terkecil dibagi dengan 250 jadi 50 miliampere dibagi 250 yang 80 juga begitu dibagi 250 ini didapat sebesar 0,2 miliampere dan yang ini didapat sebesar 0,32 miliampere dengan rumus ini maka air karena menggunakan tegangan 12 volt yang ini 12 dibagi 0,2 miliampere ini didapat sekitar 37 kilo ohm dengan spesifikasi seperti ini maka yang saya percoba ini lihat saya tambah air dan potensiometer saya menggunakan R nya 37 kilo dan potensiometernya yang ada saja saya menggunakan 50 kilo oke bro mudah-mudahan kalian paham untuk yang lainnya bisa kalian desain sendiri yang pasti caranya seperti ini Hai terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati